Belasan ribu hektare lahan terbuka di Israel Utara hangus terbakar terkena rudal pasukan Hezbollah. Pada hari Jumat 5 Juli 2024, tembakan roket dari arah Lebanon oleh Hezbollah membuat sekitar 17.300 hektare lahan terbuka di Israel Utara hangus sejak 8 Oktober 2023. Jumlah tersebut termasuk dari peluncuran roket Hezbollah pada Kamis 4 Juli 2024. Terdapat banyak lahan kosong di Israel Utara rusak barah akibat kebakaran terkena rudal Hezbollah. Setelah pasukan Hezbollah hujani Israel Utara dengan ratusan roket, pemadam kebakaran Israel dikerahkan untuk memadamkan kebaran api dari pecahan roket Hezbollah. Tim kebakaran dan penyelamat sukses menguasai sebagian besar kebakaran yang terjadi. Pada Kamis setelah rentetan roket diluncurkan dari arah Lebanon. Namun, terdapat beberapa lahan yang masih terbakar dan api belum padam hingga saat ini. Akibat rentetan roket besar yang diluncurkan Hezbollah, ribuan dunam hutan dan area terbuka di Israel Utara rusak. Kebakaran bergobar di Israel Utara sebagai balasan atas pembunuhan salah satu komandan utama kelompok perlawanan sehari sebelumnya. Download Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia. kebakaran. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.